CULAT CULAT Tidak seharian ngopi mulu Tidak ada kegiatan lain apa Emang mau ngapain lagi Bukannya semua yang akan terjadi pada aku Sudah ditentukan oleh Allah Jadi percuma aku melakukan sesuatu Ujung-ujungnya kembali ke takdir Allah juga Wah-wah Pemahaman yang bahaya ini Ya emang bener kan Ngapain kerja keras Kalau takdirnya miskin Ya tetap aja miskin Memang benar Jauh sebelum kita diciptakan Allah sudah menulis semua kehendaknya terhadap kita Inilah yang disebut dengan kodok Kemudian setelah kita tercipta Kehendaknya itu akan terrealisasi Atau terjadi pada kita sekarang Itulah yang disebut kodar Tuh kan Jadi kenapa kita harus berusaha Belum selesai Dengerin dulu Kita perlu berusaha dan berdoa Karena kita tidak tahu sejauh mana Allah berkehendak atas diri kita Maksudnya Misalnya gini Allah bisa saja menghendaki Bang Supri saat ini menjadi seorang dokter Jika 5 tahun lalu Bang Supri mau melanjutkan kuliah kedokteran Tapi Bang Supri memilih tidak melanjutkan kuliah dan bersenang-senang Keduanya sama-sama terjadi atas kehendak Allah Tapi Bang Supri lah Yang memilih menjadi pengangguran sekarang Oh gitu Jadi maksudnya takdir itu ada kalanya bisa dirubah oleh kita Benar Itulah yang disebut dengan takdir mu'alak Takdir yang bisa berubah Atas kehendak Allah Tergantung pada sebab-sebab yang diusahakan manusia Lalu takdir yang tidak bisa dirubah seperti apa Misalnya takdir kamu dilahirkan ke dunia Atau takdir kamu terlahir sebagai laki-laki seperti sekarang Inilah yang disebut dengan takdirmu Brom Yang tidak bisa diubah oleh manusia Artinya kita mau menjadi orang yang bermanfaat atau tidak Sukses atau tidak Itu salah satu dari takdirmu'alak ya Yang bisa diusahakan manusia Benar Jadi apabila manusia merasa sekarang takdirnya buruk Berusahalah dan berdoa Agar dapat beralih ke takdir lain yang lebih baik atas izin Allah Bukannya malah putus asa dan malas-malasan Lalu menyalakan takdir yang sebenarnya kamu pilih sendiri Ya ya Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum Sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa